selamat menikmati ratunya ini telah kabur kalau ditengok di sisir sarangnya ini dia tidak memiliki larva di sisir sarangnya ini meskipun dia berisi madu namun tidak ada larva yang menempel di sisir sarangnya ini satu lagi kalau tidak ada ratu lebah perkembangan sisir sarangnya ini pun juga tidak optimal dia tidak bisa berkembang sisir sarangnya ini saya ambilkan contoh lagi ini di frame yang kedua dia berupaya membentuk ratu baru biasanya kalau koloni ini memiliki ratu bentuk sisir sarangnya ini akan rata simetris bentuk sisir sarangnya tapi ini bisa dilihat ini menonjol-menonjol dan bentuknya tidak simetris dari pengalaman yang saya ketahui dari pengamatan beberapa sejumlah kotak yang saya miliki biasanya meskipun dia membuat calon ratu ini ada yang mendel-mendel biasanya pun tidak akan menetas lebahnya ini coba kita amati dan kita cek apakah ada ratu yang menetas tapi biasanya tetap gagal dan tidak berkembang biak koloni lebahnya ini ini bisa jadi ratunya mati atau sebab apa saya juga tidak tahu pasti biasanya kalau saya mendapatkan koloni lebah seperti ini biasanya saya buang indukanya ini dan tidak saya rawat coba kita periksa apakah ada ratunya apa tidak sepertinya ratunya memang sudah mati atau sebab lain kabur meninggalkan koloni lebah ini biasanya 10 hari setelah dipindahkan kalau memang dia ini memiliki ratu perkembangannya sangat cepat pastinya pastinya kalau dia memiliki ratu sisir sarangnya pun berkembang ada telur di sisir sarang yang ditempati berbeda dengan ini ini tidak ada sama sekali dan banyak lebah jantan atau drone banyak sekali lebah jantannya di dekat rumah saya pun sama ada satu koloni yang tidak memiliki ratu sambil kita memastikan apakah betul-betul tidak ada ratunya kita amati secara seksama di dalam box budidayanya ini analisa saya berdasarkan dari keberadaan sarang saya yakin 100% jika koloni lebah ini tidak memiliki ratu saya menyarankan untuk tidak memotong sayap ratu lebahnya karena berdasarkan pengalaman hasil evaluasi itu ratu yang dipotong sayapnya rentan dia mati atau mengalami hal lainnya sehingga menimbulkan lambatnya pertumbuhan di dalam box jadi setelah kita pindahkan kalau kita betul-betul diamati biasanya ratu yang dipotong sayapnya dia lambat pertumbuhan telur koloninya lambat tumbuh dari sekarang jangan lagi kita memangkas sayap ratu solusinya kalau kita mau memindahkan koloni lebah kita kurung ratunya jangan lagi memangkas sayap nanti akan saya tambahkan lagi video lainnya berkaitan dengan perkembangan lebah yang dipindahkan dengan memangkas sayap ratu koloni lebah tidak memiliki ratu sisir sarangnya tidak simetris dan bentuknya tidak beraturan itu adalah ciri mudah yang dapat kita lihat apakah koloni lebah ini ada ratu dengan tidaknya saya menduga ratu lebah dari koloni ini mati beberapa waktu usai saya pindahkan ini juga salah satu koloni lebah yang kemarin waktu pemindahan ratunya saya potong sayapnya terlihat koloninya ini pun juga tidak mengalami perkembangan atau lambat di sisir sarangnya saya menduga jika ratunya ini juga mati atau kabur belum meninggalkan sarang yang saya pindahkan ini sahabat ini sisir sarangnya pun tidak beraturan salah satu ciri khas kalau koloni lebah ini tidak memiliki ratung terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jadi betul-betul untuk pemindahan koloni lebah jangan lagi kita memangkas sayap ratunya oke terima kasih sahabat semua sampai lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih